Intro Halo kids Bertemu lagi dengan teacher serie pada pembelajaran kita hari ini Pembelajaran kita hari ini yaitu dari Tema 2 Pembelajaran 5 dan 6 Sebelum memulai pembelajaran seperti biasa Teacher akan menyebutkan tujuan pembelajaran kita hari ini Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Yang pertama yaitu siswa dapat menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan dengan benar Siswa dapat mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya di lingkungan dengan benar Yang ketiga Siswa dapat mengelompokkan berbagai hal yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan benar Yang keempat menjelaskan makna kosa kata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan wujudnya dengan benar Yang kelima siswa dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang perkalian dengan tepat Oke kita masuk pada pembelajarannya Check it out Sekarang kamu dengarkan video percakapan berikut Selamat sore bu Selamat sore juga benny silahkan masuk Terima kasih bu Udinnya ada bu Ada benny sebentar ya ibu panggilkan Udin ini benny sudah datang Iya bu Aku sudah siap Bagaimana benny kita berangkat sekarang Baiklah ayo Ibu kami berangkat dulu ya Beni tidak minum dulu Tidak usah bu terima kasih Edo mungkin sudah menunggu kami Kami berangkat dulu ya bu Iya nak hati-hati di perjalanan ya Iya bu Setelah kamu dengarkan percakapan tersebut Maka kerjakan latihan halaman 92 nomor 1 sampai 4 Soal ditulis Oke kita masuk pada pembelajaran selanjutnya Pembelajaran selanjutnya Kegunaan benda Teacher akan membacakan Teks berikut Kamu dengarkan ya kit Kegunaan benda Ada banyak benda di sekitar kita Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu Kita tidak bisa menulis Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil Begitu juga dengan dalam bermain Dalam bermain ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak Dalam bermain tarik-tarikan kita tidak membutuhkan benda apapun Namun dalam bermain lingkaran simpai Tanpa adanya simpai permainan tidak akan bisa terlaksana Jadi setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing Benda juga beraneka ragam Ada benda padat, benda cair, dan benda gas Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung pada benda Ketika mandi, kita membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan lain-lain Ketika memasak, ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat masak lainnya Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda Untuk itu, kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita Tugas kamu selanjutnya adalah Kamu buka buku halaman 97 Kamu perhatikan dulu benda yang ada di halaman 94 Kemudian, kamu tentukan nama benda dan wujudnya Misalnya adalah meja Yaitu wujudnya padat Kamu kerjakan nomor 1 sampai 15 Tugas selanjutnya Kamu cari 2 benda yang ada di sekitarmu Kemudian, tentukan sifat, wujud, dan kegunaannya Buat dalam bentuk video Misalnya adalah Teacher mempunyai 1 buah benda Yaitu sisir Sisir memiliki bentuknya Tetap Sifatnya adalah padat Dan Kegunaannya adalah Mengisir rambut Agar rambut terlihat rapi Nah, itu sudah ya Salah satu contohnya Nah, kamu buat Dua contoh Dalam bentuk video Oke, kita masuk pada pembelajaran selanjutnya Contoh nomor 1 adalah Bermain sepeda Bermain sepeda apa manfaatnya? Manfaatnya adalah Membuat tubuh kita sehat Dan jantung kita juga sehat Oke Terjadi Hmm, pasti kita akan berbuat semau kita bu Nah, apa nanti akibatnya? Bisa bertengkar bu Iya, benar Jadi menurut Benny Apa manfaat aturan itu? Dengan adanya aturan Hidup kita akan teratur Iya, benar sekali Benny Aturan juga akan melatih kita Untuk bersikap disiplin Setelah kamu mendengarkan percakapan tersebut Nah, disini ada 4 gambar Tentang pendapatku Tijar kasih salah satu contohnya Nah, itu adalah pendapat teacher Nah, sekarang Menomor 1 sampai nomor 4 Kamu tentukan pendapatmu Bagaimana tentang gambar tersebut Kita masuk pada pembelajaran selanjutnya Tugas selanjutnya adalah Kamu perhatikan halaman 105 sampai 106 Di sini Kamu perhatikan Ada perkalian 3 x 5 sama dengan 15 5 x 3 sama dengan 15 Nah, perkalian berapa saja kah lagi Yang kemungkinan hasilnya 15 Pembelajaran sebelumnya Tijar sudah menampilkan tabel Menjelaskan tabel perkalian Sama saja Hanya saja Ini dia tidak membuat tabel Kamu langsung membuatnya Yaitu 1 Hasil dari 15 adalah 1 x 15 Selanjutnya adalah 15 x 1 Oke, untuk selanjutnya Kamu perhatikan Kamu kerjakan nomor 2 sampai nomor 5 Oke Nah, tugas selanjutnya adalah Kerjakan budari Halaman 107 sampai 108 Nomor 1 sampai nomor 5 Soal tidak dicatat Tetapi Menggunakan kalimat matematika Yaitu adalah Menggunakan kata Jadi Nah Jumlah Atau jadi Banyak buku yang dirapikan Benny Adalah Boleh saya tutup contohnya ya Oke Demikian pengajaran kita hari ini Semoga Apa yang Tijar sampaikan Bisa berguna Bagi kita semua Oke Bye-bye Terima kasih telah menonton video Tijar Namo Buddhaya Terima kasih telah menonton video Tijar